Memang kalau lapar, opor pun rasa fresh chicken. Kali ini adalah opor ayam dicampur dengan pasta. Pecel dicampur dengan spageti. Saya bisa membayangkan rasanya. Gimana ya? On the internet, SBA Web TV with me, Felicia. Kalau kalian bosa dengan makanan yang itu-itu aja, standar gitu ya. Kali ini coba deh mengkolaborasikan berbagai menu masakan. Makanan menjadi satu. Seperti menu West Meat East. Kemudian makanan tradisional bertemu dengan makanan modern. Dan sepertinya menarik juga ya. Menjadi lebih berwarna. Mungkin sih campur-campur gitu ya. Cara seperti ini dikenal dengan istilah perkawinan antar makanan. Atau bahasa kerangnya adalah Fusion Cuisine. Sebenarnya cara seperti ini sudah ada sejak lama. Tapi dua kreator menu asal Surabaya yakni Hansen dan juga Irwin. Ini coba mengkombinasikan makanan tradisional Indonesia dengan makanan barat. Adalah opor ayam dan pasta. Penasaran kayak gimana rasanya? Selain itu ada juga pecita pecel lili. Yang juga mengkombinasikan makanan tradisional asal Madiun. Pecel dengan spageti. Saya nggak bisa membayangkan sih ya. Tapi kalau misalnya nggak kebayang, kayaknya juga enak gitu. Tapi untuk bumbu yang dipakai, bukan bumbu pecel yang cair. Melainkan berupa taburan. Tapi remember, ingat guys. Dalam mengkombinasikannya. Harus disesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Jangan asal campur. Takutnya rasanya jadi aneh. So guys, cara kayak gini patut ditiru. Namun untuk pelestarikan makanan Indonesia. Apalagi tradisional. Ini mampu mengunggah dan meningkatkan rasa cinta anak muda terhadap makanan tradisional. Dan juga mampu membuat makanan tradisional tak lekang oleh waktu. Everlasting gitu ya. Jadi biar kalau misalnya tiba-tiba enak, diklaim sama negara lain. Terus kita nggak terima. Itu sih telat bos. Nah, jadi harus dilestarikan gitu ya. So, khususnya untuk anak muda. Don't forget to click www.sbweb.tv.com dan juga video.com. Bye-bye. Terima kasih.